Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama dengan Pina Workshop Bareng Bang Is Setelah sekitar sebulan, sebelas hari ini Kita gak jumpa lagi karena kesibukan Mungkin aktivitas saya juga Tapi jangan khawatir, kali ini kita akan merangkum Dan ternyata kemarin kita biarkan nih Kita untuk terakhir-terakhir kita akan mengetes nih Ketahanan untuk baja stainless dan non-stainless terhadap darah Langsung aja, kita lihat ya Untuk baja-baja non-stainlessnya Masih ada bercaknya darah ya Ini vanadis Terus ini vancron nih Vancron juga dua mulai berkarat Oke Sudah bermula berkarat Terus juga ada vanadis 4E Nanti kita coba cuci ya Dan ini yang masih banyak darahnya nih Vanak nih Kita coba, kita cuci apakah Masih ada bercaknya Langsung aja ya Yuk kita langsung lihat nih Untuk ketahanan karat terhadap darah Baja-baja tersebut Langsung kita cuci Kita sample aja ya Dari vancron dengan vanak Oke Ini kita udah siapkan sabun Juga air Kita cuci dulu nih Baja non-stainless ya Yang grade premiumnya ada vancron Kita coba cuci Ini masih darah ya Dan ternyata ini udah Ada kelihatan Apa Bercak noda Udah mulai berkarat Kita coba cuci Coba cuci ya Ini udah Agak mandel nih Karena Udah hampir Hampir Ya Sebulan Lebih lima Apa Sebelas hari nih Ternyata Bernoda nih Kita cuci Kita Ternyata Bernoda nih Bercak Susah dihilangkan Ini yang Baja-baja Non-stainless Vancron Sedangkan ini Coba vanak nih Udaranya banyak Kita coba cuci Nodanya udah mulai bandel nih Kita pakai sikat Ternyata Gimana hasilnya Oke Darahnya banyak sekali Harusnya karanya banyak Tapi gimana nih Nanti hasilnya Ya Ini vanak Vanak Ini masih tajam nih Sampai Sampai Brodol nih Ini udah Kita coba untuk Sekitar Sebelas sapi nih Ketajamannya masih oke Kita cuci ya Ini Kita sengaja nih Yang sebelah gak saya cuci Yang Yang sebelahnya kita Kita biarkan ya Yang ini saya cuci Gimana sih efeknya vanak Dan ternyata Sama sekali gak ada noda Udah kita coba Sekitar Sebelas Sebulan Sebelas hari ini ya Ini vanak gak ada noda Sudah oke Dan baliknya ini memang Belum dicuci ya Kita cuci lagi ya Kita cuci Sampai bersih Ini udah bandel ya Karena udah Sebulan lebih nih Kita biarkan Karena gak ada waktu nih Untuk Untuk membersihkan Tapi memang sengaja ya Kita biarkan Memang gak Jadi apa-apain nih Setelah Kita buat Untuk memotong Hewan Tadi yang sebaliknya udah Dan Ternyata gak ada Noda ya Kita detailkan Kita Apa Jadi kesimpulannya Begini Jadi stainless ada Ada NM95 Ada NM90 Ada 440C Ada VG10 Ada juga Elmat Ada panak Ada M390 Kesimpulannya Kalau untuk di Stainless Terhadap darah Itu sangat Tidak ada efek Sama sekali Jadi Nodanya gak ada Oke Sedangkan untuk Baja yang Non stainless Ini dicoba Di Fun crown Sudah timbul Bercak ya Tapi jangan khawatir Kalau untuk Di baja-baja ini Kita Buffing lagi Permukaannya Akan menggirat lagi Jadi Silahkan Kalau memang Yang Ya Yang sukanya Memang Tidak pengen Berkarat Untuk perawatan Lebih Minimal Pakai Baja-baja Yang Stainless Tapi Kalau yang Pengen Performanya Dia Emang Rajin Atau Bisa Merawat Karena Performanya Biasanya Lebih Awetajam Pakailah Baja-baja Yang Non stainless Dan Jangan Kemana-mana Lagi Episode Berikutnya Kita Akan Coba Karena Kita Sekarang Banyak Sekali Dari Bohler K110 Dan N695 5 Masjid Baja 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 Dan Baja Baja Baja